Intro Hai kawan cok disini dan kali ini kita akan sedikit ngintip 2 buah motherboard Intel chipset B250 atau motherboard kiblik terendah dari Asus Yang pertama ada Asus Prime B250MK atau motherboard seri B250 Asus yang termurah Dan ROG Strix B250F Gaming atau motherboard tertinggi di kelas B250 yang dimiliki oleh Asus Dan mari kita mulai dari yang termurah terlebih dahulu Saat mengangkat kotaknya aja udah terasa ringan banget Dan yang kalian dapatkan tidak lain 2 buah kabel SATA, bukung manual dan panduan Lalu ada IOSil dan yang terakhir ada 1 buah scrub dan mount Karena mungkin sudah terbiasa jadi sedikit aneh megang motherboard ini karena tidak disertai alas foam seperti biasa B250K ini adalah motherboard micro ATX jadi pasti ukurannya sedang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil PCBnya hadir dengan sentuhan warna hitam glossy dengan aksen garis-garis skyfi berwarna putih akan tetapi nanti juga bakal tertutup oleh komponen-komponen lain saat sudah berada di dalam case Yang menjadi fitur andalan motherboard ini adalah fitur 5x proteksi dengan komponen yang stabil dan solid untuk pemakaian jangka panjang Walau barusan aku bilang ini adalah MOBO B250 termurah dari IOS Tapi mungkin buat kalian harganya gak murah Walau harganya ada di kisaran 1,7 juta kurang lebih Tapi slot RAM yang diberi hanya 2 buah slot RAM DDR4 maksimal hingga 32GB Dengan kecepatan maksimal 2400MHz kalau kalian pakai prosesor Kaby Lake Dan 2133MHz untuk Sky Lake Untuk prosesornya motherboard ini membutuhkan 4 pin IPS Lalu untuk sistem peninginannya hanya terdapat 2 buah pin untuk fan yang terletak di atas kanan dan di sebelah kiri motherboard Dan tentunya 1 buah nanti akan dipakai untuk fan dari CPU cooler Jadi tentunya harus pakai kabel splitter kalau mengontrol banyak fan di motherboard ini Sama seperti kebanyakan MOBO, untuk media penyimpanannya ada 6 buah port SATA dan 1 buah slot M.2 SSD Akan tetapi aku rasa slot M.2 SSD ini gak bakalan terpakai Berlanjut ke bagian expansionnya Ada 2 buah PCIe 3.0 X1 dan 1 buah PCIe 3.0 X16 Yang pengait graphic cardnya tidak biasa karena harus ditekan dari arah samping Dan di bagian bawah PCIe slotnya akan ditemukan chipset B250 yang dilindungi oleh heatsink aluminium Untuk bagian front panel dari case hanya ada 1 buah pin untuk USB 3.0 dan 2 buah USB 2.0 Jadi kalau case kalian punya fitur 2 buah USB 3.0 Jangan pilih motherboard ini karena pasti akan membajir Berpindah ke input outputnya dimulai dari atas ada PS2 untuk keyboard dan mouse Di VA dan VGA tapi tanpa ada HDMI 4 buah USB 3.0, 2 buah USB 2.0, 1 port LAN dengan fitur LAN guard Dan yang terakhir input audio channel dengan fitur LED lightning orange yang kata Asus untuk eye catching Memang build quality B250K ini cukup solid Akan tetapi menurut aku sendiri jika dengan sudut pandang seorang calon bayar yang punya budget pas-pasan Tentu aja di harga 1,7 juta B250K dari Asus ini masih kemahalan Mungkin akan lebih memilih Mobu B250 dari tetangga sebelah yang sudah memberikan 4 buah slot RAM Ada HDMI dan tentu aja harganya lebih terjangkau Dan tentu aja kalau dari sudut pandang calon pembeli yang memiliki budget lebih Tetap aja motherboard ini kelihatan mahal dan biasa aja Dengan nama budget sedikit bisa dapet B250M yang seri plus yang tentunya lebih keren dan fiturnya lebih lengkap Atau mungkin juga B250F Strix yang setelah ini akan kita lihat Ya tetapi tetap aja ini adalah motherboard yang membawa nama besar dari Asus Dan tentu aja yang kalian bayar itu adalah garansi 3 tahunnya Dan yang paling nyesek sebenarnya kalau motherboard ini rusak dijangka waktu 3 tahun lewat 1 hari Oke kita berlanjut ke seri tertinggi chipset B250F ROG Strix dari Asus Dari kotaknya aja langsung terasa berat banget saat diangkat untuk ukuran sebuah motherboard Dan memang benar beban dari motherboard ini cukup berat Yang kalian dapet saat memindah motherboard ini adalah IO panel berwarna hitam dengan logo ROG kecil Buku manual Stiker-stiker kecil yang katanya untuk ngasih label di kabel DVD driver yang aku yakin gak bakalan terpakai Karena pasti bakal lebih update kalau download dari websitenya langsung Lalu ada kertas user guide Kabel ekstensi untuk RGB strip sepanjang 80 cm 4 buah kabel SATA Stiker-stiker eksklusif dari ROG Strix Yang bisa kalian tempelin di motor atau mobil kalian Biar orang-orang pada tau kalian itu anak ROG Motherboard ini adalah motherboard ATX Jadi tentu aja ukurannya sangat kebanting dengan B250K yang sebelumnya Hadir dengan aksen yang berbeda dengan B250K sebelumnya B250F ini diberi aksen Mate di PCB dengan aksen-aksen Prisma Yang sebenarnya kalau dilihat dari dekat adalah garis-garis diagonal kecil berwarna putih Tentu aja B250F ini support CPU Kaby Lake dan Sky Lake Yang membutuhkan 8 pin IPS untuk sumber daya ke CPU-nya Dan di atas soket CPU-nya ada heatsink yang tebal dan solid Dengan aksen aluminium metal yang membuat motherboard ini sangat berat Untuk RAM-nya ada 4 buah slot maksimal hingga 64GB Dan speed 2400MHz untuk Kaby Lake dan 2133MHz untuk Sky Lake Dan di bagian bawah slot RAM-nya ada chipset B250 Yang juga dilapisi dengan heatsink metal yang tebal dengan aksen silver Emblem ROG dan aksen Prisma bila terkena cahaya Tapi sayangnya nggak ada LED nyala-nyala di sini Lanjut ke sistem pendinginannya Ada 2 buah pin untuk fan di bagian kanan atas Tepat di sebelah kiri RAM Dan 2 buah di bawah heatsink Dan 1 buah lagi di bagian kanan bawah Jadi kalau kalian berencana memakai banyak fan Tentu aja nggak perlu khawatir Karena nantinya tanpa bantuan cable splitter Kalian bisa mengontrol hingga 5 buah fan termasuk CPU fan Untuk expansion slot-nya ada 4 buah PCIe 3.0 X1 Dan 2 buah PCIe 3.0 X16 yang sudah support AMD Crossfire X Tetapi hanya slot PCIe X16 yang paling atas yang dilapisi armor Dan untuk pengaitnya masih sama dengan kebanyakan motherboard Yaitu dengan menekannya ke arah dalam Untuk menu penyimpanan tersedia 2 buah slot M.2 SSD di bagian tengah dan bawah Dan yang aku suka untuk slot SATA-nya ada 6 buah yang dibuat berbaris rapi pada bagian bawah kanan motherboard ini Berlanjut ke front panelnya ada 2 buah pin untuk USB 3.0 di bagian tengah kanan Dan yang satu lagi ada di bagian bawah kanan Untuk input-outputnya ada 4 buah USB 2.0 Satu USB 3.1 Type-A Dan satu lagi 3.1 Type-C Bagian display-nya cukup lengkap Ada DisplayPort, DVI, dan HDMI Satu PS2 dan LAN yang punya fitur LAN guard dan Intel Gigabit Ethernet Yang katanya bisa membantu koneksi internet jadi lebih cepat waktu nge-game Yang tentu aja gak bakal berguna buat internet Indonesia Dan yang terakhir ada 1 optical SPDIF Dan 5x audio jack yang punya fitur audio Supreme FX Untuk membantu menghasilkan kualitas audio yang lebih clear dan kualitas recording yang lebih baik Lalu ada juga fitur tambahan yaitu 2 buah 3D mount Yang singkatnya kalau kalian punya printer 3D Kalian bisa nge-print armor-armor tambahan untuk memperkeren B250F ini Dan fitur terakhir yaitu adalah RGB LED light-nya yang ditempatkan di belakang kanan motherboard ini Yang tentu aja bisa kalian sinkron warnanya dengan peripheral kalian yang lain di Asus Aura Sync B250F Strix ini ada di range harga 2,6 jutaan Kalau kalian punya budget lebih, cari motherboard yang keren, fiturnya lengkap, dan gak ada rencana overclock Ya mungkin B250F ini bisa jadi opsi Tapi kalau kalian mau overclock, sayangnya seri B250 ini gak punya fitur overclock Sebenarnya kedua MOBO ini masih punya banyak fitur lain yang gak bisa aku coba Berhubung gak punya komponen-komponennya Atau gak mungkin juga bongkar PC utama untuk nyobain semua fitur yang ditawarkan oleh kedua motherboard ini Terutama Strix B250F Like, share, dan subscribe kalau kalian suka Aku cuaks, and keep it on the level Sub indo by broth3rmax